Shalom Jemaat Solafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program With Ar Solafideh, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini hari Senin dengan judul Seorang Hamba Tanpa Nama. Surah-surahku sekalian, jika kita membaca Yesaya fasal 42 ayat 1-7, maka kita akan mendapatkan beberapa ciri dari Hamba Allah yang tanpa nama di mana Allah telah memilihnya. Ciri yang pertama adalah roh Allah ada padanya, yang kedua dia seorang guru yang menegakkan hukum dengan adil, yang ketiga dia melayani Allah dan manusia, dan yang keempat dia adalah seorang yang lembut tetapi berhasil menjalankan misi Allah yang diberikan kepadanya. Tentunya ciri-ciri itu disebutkan menggambarkan pelayanan Yesus saat dia ada di dunia ini. Keadilan dan kebenaran selalu menyertai pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Keadilan yang dimaksud menurut pelajaran kita adalah membebaskan orang banyak dari penderitaan, ketidakpahaman akan firman Allah, dan perhambaan rojahan. Hal ini juga terjadi ketika Yesus mati di kair salib untuk menembus kita. Kita baca di dalam Yohanes fasal 12 ayat 31 dan 32. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Faktanya, melalui kematiannya, Kristus menciptakan keadilan bagi dunia dengan mengusir setan. Apa yang dilakukan Yesus di dalam pelayanan dan penembusan menggenapi nubuatan yang terdapat di dalam kitab Yesaya fasal 42. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.